Nah sampai disini kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita meminjam dana yaitu dana cashpon ya teman-teman semua jadi buat teman-teman semua yang belum gajian kalian bisa menggunakan cara ini untuk mendapatkan pinjaman ya teman-teman semua jadi di pinjaman cashpon ini kalian bisa menarik limit hingga 1 juta ya teman-teman semua hanya menggunakan KTP dan syaratnya juga cukup mudah kalian langsung ikuti aja tutorial di video ini ya teman-teman semua dan yang untuk pertama kalian langsung masuk atau daftar kita pencet dulu untuk mendaftar ya teman-teman semua dan disini mendaftar pakai nomor telepon ya teman-teman semua kita masukin nomor teleponnya nomor teleponnya aktif karena akan mengirim kode untuk verifikasi ya teman-teman semua dan disini klik lanjut lalu kalian cek aja pesan ya teman-teman semua seperti ini kita masukin dan disini kita masukin nama kita daftar pin, konfirmasi pin, kode dan lain-lain dan disini klik daftar dan disini pendaftaran kamu berhasil cepat banget kan teman-teman semua dan disini udah masuk ke menu utama lalu kita masuk aja ke bagian ajukan dan setelah itu kita isi-isi datanya disini ya teman-teman semua kita isi semuanya pengajuan cashpon ini pengajuan cashpon data KTP kita isi juga ya teman-teman semua sama KTP, KTP selfie dan tanda tangan dan disini klik lanjut aja ini kontak darurat kita bisa isi pekerjaan informasi data keuangan seperti nomor rekening kalian ya teman-teman semua dan disini udah masuk pengajuan telah terkirim dan disini nanti kalian tinggal tunggu aja waktu sekitar 5 menit nah ini untuk aplikasinya nomornya fastcar ya teman-teman semua kalian bisa download di app store atau di playstore ya teman-teman semua dan disini ratingnya juga udah bagus banyak yang daftar karena cepat di ACC ya teman-teman semua Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat next video saya akan bikin tutorial tentang pinjaman online jadi buat kalian semua yang belum subscribe langsung subscribe aja teman-teman semua Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh